Pengamat kritik keras ide pajak Prabogi beran sebut Rengawur. Dan marilah kita berkomitmen bersama untuk mengsukseskan pemilihan umum yang akan datang. Pemilihan yang kita ingin adalah pemilihan yang sejuk, rukun, penuh kekeluargaan, penuh perdamaian. Dan kita akan bertanding dengan gagasan, bertanding dengan visi, bertanding dengan program. Dilansir dari Jokarta CNBC Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Kibran Raga Buming Raka menjanjikan menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak PTKP dan merudukan tahrif pajak penghasilan PPH pas 21 untuk menaikkan rasio pajak terhadap produk dosmetik bruto PDB atau tax ratio. Namun janji kebijakan yang tertuang dalam dokumen visi, misi, dan program kerja berjudul Bersama Indonesia Maju itu mendapat kritikan dari pakar dan praktisi pajak Indonesia. Rencana kebijakan itu Prabowo Kibran tuangkan dalam program kerja reformasi tata kelola pemerintahan. Menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak PTKP dan menurunkan tarif PPH 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak. Tax ratio, kata Prabowo Kibran dalam dukungan visi, misinya, dikutip Jumat 27 Oktober 2023. Direktur asekutif pertama Kresontak Research Institute, Tri Priam Tol Budi Sabtono, mengatakan rencana kebijakan Prabowo Kibran itu malah berpotensi melemahkan tax ratio yang saat ini dikisaran 9% meski sempat ke level 10,39% pada 2022 atau tertinggi selama 7 tahun terakhir. Ia pun mengingatkan kinerja PPH 21 selama ini pun masih sangat baik. Tersermin dari realisasi kinerja penerimaan pajak periode Januari sampai September 2023 yang baru diumumkan kementerian keuangan beberapa hari lalu. Dengan kontribusi 11,2% terhadap total penerimaan, setoran PPH 21 masih tumbuh 17,2% sedikit turun dari periode yang sama tahun lalu 21,4%. PPH 21 ini masih tumbuh double digit jika PTKP naik dan tarif PPH 21 turun. Ada potensi penurunan penerimaan PPH 21, dan jika dilihat faktor PPH 21 saja, secara otomatis tax ratio berpotensi akan turun, kata Prianto kepada CNBC Indonesia Jumat 27 Oktober 2023. Prianto menjelaskan PPH 21 tersebut sebenarnya juga lebih fokus ke penghasilan karyawan yang notapensi terbatas. Dengan demikian, ia menganggap kontribusi kebijakan PTKP naik dan tarif PPH 21 turun tidak akan signifikan bagi peningkatan tax ratio. Selama ini, pemerintah pun menurutnya telah mencoba berbagai kebijakan untuk menaikkan tax ratio dengan menaikkan PTKP perubahan tarif PPH dan tarif PPN, tax amnesty, PPS, hingga sunset poisi. Namun pada kenyataan, tax ratio masih terus menurun. Jadi aspek yang memperoleh tax ratio itu berfokus pada tax compliance. Tax compliance sendiri merupakan urusan yang kompleks tegas Prianto. Keritikan serupa disampaikan Manager Reset Center of War Indonesia, Tech Action Analysis Fajri Akbar, yang mengatakan visi-misi Prabowo Kibranita sejalan dengan apa yang pemerintahan Jokowi atau Jokowi lakukan, yakni ingin menaikkan kontribusi PPH 21. Makanya kemarin dalam upah PP pemerintah menaikkan tarif PPH 21 bagi orang kaya lapasan tarif tertinggi. Lalu ada pajak atas natura. Semua itu untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PPH 21. OP orang pribadi ujar Fajri. Dalam struktur penerimaan pajak yang ideal, ia mengingatkan penerimaan pajaknya bergantung pada penerimaan PPH 21. Dan begitu, ia menganggap visi dan misi Prabowo Kibran dengan menaikkan batas PT-KP dan menurunkan tarif PPH malah akan menurunkan tax ratio-nya. Dan poin yang paling penting kontribusi PPH 21 OP kita dalam penerimaan perpajakan masih kecil dibandingkan dengan negara-negara OSGD. Harusnya PP 21 OP menjadi tumpunan penerimaan pajak tuturnya. Ia pun menekankan peningkatan PT-KP tak hanya dinikmati kelompok berpendapatan rendah tapi juga kelompok berpendapatan tinggi. Kenaikan PT-KP tak hanya dinikmati kelompok layar rendah tapi juga tinggi dan PT-KP Indonesia. Menurutnya sama satu tertinggi di ASEAN sebagaimana yang juga pernah disampaikan Sri Mulyani. Jadi jelas ngawur, kalau dibilang rencana kebijakan ini progresif atau produknya kecil maka tak tepat. Yang kayak malah paling diuntungkan, belum lagi kalau kita masukkan aspek regional. Beberapa daerah UMR yang rendah, kalau dinaikkan lagi, kasian daerah-daerah yang UMR yang kecil bisa-bisa kehilangan banyak penerimaan tegas Fajri. Ia pun menginginkan tarif PPH 21 multilayer, baras besaran tarifnya tergantung tingkat pendapatan dan dalam dokumen visi-misi dan program kerja Prabowo Kibran. Betala terkait itu juga tidak disebutkan secara jelas. Target tech rasionya pun tidak disebutkan dalam dokumen itu karena hanya menyatakan akan menaikkan. Jadi, yang diturunkan layur tarif yang mana? Arah kebijakan dalam visi-misi tak jelas dan visi-misi Prabowo Kibran ini tak secara dengan apa yang pemerintahan telah pemerintahan Jokowi lakukan yakni ingin menaikkan kontribusi PPH. Ungkap Fajri.